Halo guys kembali lagi bersama gue David disini kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul film ini disutradarai oleh Eric Darniel yang menceritakan tentang perjuangan seekor semut yang bernama Z dalam melindungi koloninya Oke langsung saja kita ke alur ceritanya film diawali dengan seekor semut yang bernama Z selama menjadi semut pekerja dia merasa sangat tidak berguna bagi koloninya ia mencoba untuk merubah sistem yang membosankan selama ini dan berniat keluar dari koloni untuk mencari tempat yang bebas di luar sana setiap hari dia melakukan aktivitasnya sebagai semut pekerja bahkan status bagi semut pekerja sudah ia lakukan sejak masih menjadi larva saat ini semua semut pekerja sedang sibuk membuat proyek terowongan besar semua pekerjaannya dilakukan dengan sepenuh hati hari ini dia bersama sahabatnya yaitu TK menjadi tim penghancur tanah mereka bersiap membentuk bola dari ratusan semut saat berayun Z tak kuat menahan dengan beban teman-temannya ia pun membuat kesalahan dengan menjatuhkan bola semut itu jenderal medieval atau si pimpinan pasukan semut yang melihat hal itu menganggap semua semut pekerja itu lemah dia menyuruh mandor semut untuk segera menyelesaikan terowongan sesuai jadwalnya sang jenderal mendapat berita bahwa pasukan rayap sebentar lagi akan menyerang koloni mereka wakilnya yang bernama keter diperintahkan untuk menyiapkan pasukan terbaik untuk melawan para rayap kemudian dia pun pergi melaporkan berita itu kepada sang ratu sang ratu yang mendengar laporan itu merasa heran kenapa rayap tiba-tiba ingin menyerang koloninya jenderal beranggapan para rayap nekat menyerang mereka karena ingin mencari tempat bersarang dan sumber makanan yang baru tak mau ambil resiko sang ratu menyetujui usulan dari jenderal itu untuk menyerang para rayap terlebih dahulu ke sarang mereka saat anda pergi menyiapkan pasukannya sang jenderal dihampiri oleh putri bala anak dari sang ratu semut ternyata sebentar lagi mereka akan segera menikah tapi tak sekalipun jenderal dan putri bala ngobrol tentang masa depannya sebenarnya putri bala sama sekali tidak mencintai si jenderal ini sosoknya yang kaku dan terlihat angku bukanlah tipe putri dia hanya terpaksa menikah sebagai syarat menjadi penerus ratu semut berikutnya scene kemudian beralih ke sebuah diskotik semut si dihadapkan dengan banyak masalah kemudian ia curhat dengan sahabatnya Weaver yaitu seekor tentara semut si yang terlihat murung lalu mengungkapkan kelukasannya menjadi semut pekerja di tengah curhatannya ada seekor semut tua yang sedang mabuk berat kemudian semut tua itu membicarakan tentang tempat yang menjadi surga bagi para serangga tempat itu dikenal dengan nama insektopia Z yang mendengar hal itu tentu tak percaya karena tempat itu hanyalah dianggap mitos bagi kalangan semut putri bala yang punya masalah juga pergi ke diskotik itu untuk mencari hiburan dia pun bertemu dengan Z dan langsung mengajaknya berdansah saat asyik berdansah tak sengaja Z menyenggol semut tentara karena pengaruh minuman keras terjadilah perkelahian antara semut pekerja dengan tentara Z yang tidak tahu kalau teman berdansahnya adalah putri mendapatkan sebuah kecupan mesra sejak saat itulah cinta pun bersemi di hati Z hari-harinya yang semula membosankan kini menjadi sukacita setiap hari dia memikirkan sang putri pujaan hatinya sebentar lagi para prajurit akan pergi ke medan perang Z kemudian punya sebuah ide gila agar ia bisa bertemu dengan putri dia pun meminta Weaver bertukar posisi dengannya sebagai imbalannya Weaver bisa berkenalan dengan semut pekerja wanita sedangkan Z bisa akan bertemu sang putri yang hari itu akan melepaskan keberangkatan para semut prajurit dengan sedikit memaksa Weaver akhirnya bersedia singkat cerita para prajurit semut siap berangkat ke medan perang saat melihat putri bala dimimbar Z mencoba memanggilnya tapi sang putri tidak mendengarkannya Z yang ingin menghampiri putri tak bisa keluar dari barisan dia terjebak dan tidak bisa kembali Z yang tidak tahu apa-apa harus ikut berperang melawan rayap yang ukurannya lima kali lebih besar darinya pertempuran yang berbahaya tak bisa dihindarkan lagi perang yang berlangsung semalaman akhirnya berakhir imbang semua pasukan mati mengenaskan dan tinggal menyisakan Z satu-satunya semut yang selamat saat kembali ke koloni General Medi tak percaya kalau ada yang selamat dari perang itu Z disambut meriah bakpalawan oleh koloninya Ratu kemudian mengundangnya ke istana ini kesempatan yang baik untuk bertemu dengan putri bala dan saat di istana putri malah berkata kalau Z bukanlah semut tentara tapi ia adalah semut pekerja Medi yang merasa dibohongi menyuruh tentara untuk menangkap Z tapi Z malah menyandra putri bala dan membawanya keluar dari koloni kini mereka berdua berada jauh dari koloninya untuk memastikan posisi mereka sekarang Z kemudian naik ke atas rumput lalu diseberang sana dia melihat sebuah pancuran air yang dia kira sebagai gunung batu dia teringat akan cerita semut mabuk di bar dulu bahwa insektopia berada di dekat gunung batu karena tak mungkin kembali lagi ke koloninya dia memutuskan untuk pergi ke sana putri bala yang tidak mau ikut dengannya pulang sendiri ke koloninya tapi baru beberapa langkah dia dihadang berlang sembah akhirnya dia pun ikut serta dengan Z pergi ke insektopia sesampai di gunung batu mereka harus menyeberang melewati danau sementara itu di koloni semut gosip telah beredar dengan luas tentang Z yang dianggap menculik putri bala dan akan dihukum mati para semut pekerja yang tidak terima berdemo menuntut pejabat agar tidak semena-mena tapi dengan janji manis dan bualan medi akhirnya para semut pekerja bisa dirayu dengan mudanya kemudian scene berhali ke Z dan putri bala yang berhasil sampai di tempat yang dikira itu insektopia lalu mereka bertemu dua lebah yang sedang mencari makan di sana saat sedang ngasih ngobrol tiba-tiba ada manusia yang memukul mereka menggunakan sudip dan satu lebah mati saat berusaha lari putri bala terinjak dan menempel pada permain karet di bawah sepatu Z berusaha untuk menolongnya tapi akhirnya karena dia pun bernasib sama sampai manusia itu mengambil permain karet di sepatunya dan membuangnya ke tempat sampah ternyata tanpa sengaja mereka telah berhasil di kota insektopia rumah para serangga karena disana banyak sekali makanan melimpa bagi para serangga terowongan yang selama ini semut pekerja bangun akan dijadikan sebagai alat pemusnah karena terowongan yang dibangun tepat berada di bawah kubangan air yang mirip sebuah danau pada malam harinya keter yang diutus untuk mencari putri bala akhirnya berhasil menemukannya dan dengan segera sang putri dibawa pergi ke koloni Z yang melihatnya mengejarnya dan kembali lagi ke koloni sesampainya di koloni putri bala yang tahu niat jahat jenderal akhirnya memberitahu Z bahwa air bah dari ujung terowongan akan segera menerjang jika tidak segera dihentikan mereka pun pergi menuju terowongan untuk memperingatkan para pekerja di sisi lain jenderal telah mengumpulkan para semut pekerja bersama sang ratu di sebuah tempat selama ini isu rayap yang menyerang terjadi hanyalah hasil karangan si medis aja supaya banyak dari pasukan yang tidak bermanfaat itu mati sia-sia kini rencana selanjutnya adalah membasmi semua semut pekerja putri bala memberitahu ibu dan para semut pekerja yang lainnya kalau selama ini mereka telah dimanfaatkan dan dijebak sedangkan Z pergi ke ujung terowongan untuk memberingatkan para pekerja yang masih terus menggali tapi semuanya terlambat air bah telah masuk ke dalam terowongan dalam sekejap mereka terkepung oleh derasnya air yang sebentar lagi akan menenggelamkan mereka mereka pun bergotong yang royong membuat menara dari semut dengan saling menopang tubuh untuk menggapai langit-langit terowongan ini satu-satunya cara agar mereka bisa selamat sampai di atas sementara itu di atas sana Mehdi telah bersiap untuk pergi membangun koloni yang lebih kuat di luar sana tanpa semengetahuan dan semut yang lain para koloni yang berjuang akhirnya bisa menerobos keluar selain dari para semut lain yang melihat hal itu merasa dipermainkan sang jenderal character yang marah memukulnya sampai jatuh jenderal yang tidak terima kemudian menyerang character dan dengan Zee tapi dia terjatuh ke dasar bersama Zee sementara semut yang lain berusaha untuk membantu para semut pekerja agar bisa keluar dari sana sementara itu character berhasil menolong Zee yang tenggelam Zee yang tidak pernah pas kemudian diberikan nafas buatan oleh Putri Bala Ia pun sadar dan disambut bahagia oleh semua koloni Zee menjadi pelawan yang berjasa menyelamatkan koloninya dan film pun tamat satu pesan yang bisa gue ambil dari film ini adalah supaya kita selalu bekerjasama saling membantu dan saling peduli terhadap sesama Oke deh guys sampai disini dulu ya alur film kali ini dan terima kasih telah menonton alur film ini jangan lupa like comment dan subscribe-nya ya sampai jumpa di video-video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax